Halo bro, kembali lagi sama gue Harry dan saya Reza Hari ini Belanda udah mulai cerah Lagi hari ini juga lagi bersinar matahari Makanya udah pasang tenda gitu Supaya gak terlalu banyak sinar mataharinya Nah makanya tadi pagi sebenernya kita jalan-jalan ke hutan Untuk ngeliat kayak tanaman-tanaman yang baru tumbuh Karena ini kan udah mulai musim semi ya di Belanda Jadi ya asap kalian jalan-jalan gitu Tadi dia pengen kasih liat kalian Tapi sayangnya vlognya tidak berjalan lancar Dikarenakan si Faye itu udah mulai ngerti Dia udah mulai besar, dia mulai ngerti Kalau papanya sambil ngevlog sampe jalan-jalan Itu gak asik gitu Jadi dia banyak ngerengek, menangis, pengen digendong Pegang-pegang kamera gue di dorong-dorong Dia gak mau kalau gue ngevlog sampe jalan-jalan Dia pengen anda itu perhatian Pengen perhatian gue gitu Jadi sampe jalan-jalan itu Dan gue ngerti lah pasti ya Dan selalu terutama bagi gue ya keluarga Selalu terutama, jadi makanya gue stop Tapi gue rekam tuh dikit-dikit Tipis-tipis gue rekam Supaya sedikit juga ada footage lah Kayak gimana waktu kita jalan-jalan Tadi pagi, bareng-bareng matahari mulai bersinar Pembuhan mulai bermekaran gitu Bunga-bunga mulai bermekaran itu bagus Jadi gue pengen kasih liat itu Pokoknya gue akan kasih liat Tetap setelah ini Nah setelah kalian liat cuplikan itu Mungkin yang kita jalan-jalan di hutan Kita akan balik lagi ke sini Pada saat ini Pada waktu ini Dan siangnya ini siangnya Dan disana Karena ini kalau kalian liat Nanti gue kasih liat Di belakang ini kita lagi Ada kayak liburan di rumah gitu Di rumah hashtag Di rumah aja gitu Liburan di rumah aja gitu Tidak ada liburan hashtag corona Liburan corona itu Tidak ada ya Hashtag liburan corona Ini kita liat di belakang Halo Brachia Halo Brachia lagi baca enak Nova juga tadi sebenernya main disini Tapi sekarang waktunya tidur Tidur dulu Dan si Faye lagi Liat ada apa itu Toy Tenda siapa itu Wow Awas jatuh Nanti kita balik lagi Kita liat Karena dia lagi asik juga Main tenda Jadi kayak berasa liburan gitu Bentar ini gelap sekali Nah Jadi sekarang gue akan kasih liat dulu Cuplikan tadi pagi kayak gimana Supaya kalian sambil Yah Ngerjalan-jalan lagi di hutan gitu Dan setelah itu kita balik lagi ke sini Kita liat Kayak gimana kita biasanya Di rumah ngapain aja gitu Kalau lagi liburan gini kan Sekarang gak bisa Liburan karena corona Jadi masih social distancing Gak ada tempat Rekreasi yang buka juga Jadinya kita gak bisa ngapain Makanya sekarang kita Ya udah kita liburan di rumah aja gitu Kayak gini Pakai tenda dan lain-lain Makanya kita Akan enjoy hari ini juga Karena besok Juga beri itu ulang tahun Jadi kita Udah buat Kue tart Dan gue akan kasih liat juga Kue tartnya Nova mulai nangis Gue gak tau bisa kalian bisa liat atau enggak Tapi dia mulai nangis Dia tidur di atas Dan mungkin sebentar lagi Dia akan turun Kita akan liat aja Cuplikan jalan-jalan kita tadi pagi Dan kita nanti akan balik lagi ke sini Ya Oke bro Ikutin aja Apa itu sayang Hah 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 Meletabur Apa itu Ranting ya Kamu lempah-lempah ranting Apa itu Ada yang gambar ya Jalan lagi Jalan lagi sayang Yuk Pegang papa tangannya Yuk Ada lubang Kelinci 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 Coba Iya gak ada ya Kemana ya Kelinci Coba panggil Kelinci Oke Gak ada ya Kemana kelincinya ya Mungkin lagi bobo Lagi bobo ya Kita lanjut lagi Jalan yuk Yuk Apa itu sayang Lihat Besar banget Stain Stain Mana stain Ya batu ya Ini apa Den Den Apel Burr ya Ini biasanya Dijual juga nih Iya papa Dijual juga Untuk hiasan sebenarnya Kumpulin Terus dijual Den Apel Lihat 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 mau jalan lagi Faye tangan papa disumcum ada lumut sedap lumut for kabauters untuk kabauters itu kayak purcaci ya kalau di Belanda wah banyak banget ya Faye banyak ya ayo ayo jalan lagi kita bawa ini bro karena saya lagi belajar untuk plas atau kencing atau pup sendiri ya tapi kita gak bakal film ya nanti gue film selain jadi pendaki hey yow rich is open kan je niks zitten niks in ya ya de ring ligt thuis dan basic wil je hem om? pake oke let's go ke jalan lagi ya saya dapat itu lagi apa itu namanya? apel tart apel tart apel tart dene bom dene apel dene bom lagi dene apel wow wow mana? oh iya di atas banget ini pohonnya sebentar papa lihat itu di atas Faye tempat kayak gini biasanya ada tikus Faye pohon tumbang naik 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 apa itu? bagus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati main sama Faye hai Faye hai itu punya siapa ini? siapa ini? siapa ini? siapa ini? ada kamera Faye karena Faye jalan-jalan aja sama Faye sekarang Faye lagi mau main ya ini kameranya out dia minta di out ya udah papa simpan ini disini ya sebentar karena dia seperti ini sekarang jadi dia udah mulai ngerti dan dia gak mau dibuat vlognya gak harus masuk bro papa besar loh bisa masuk gak? ya paswell 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 iya punya opa opa pedih dulu iya camping ini punya siapa nih? ini punya siapa? punya Nova ini ya? ini punya siapa? punya Faye? punya Faye punya Faye kita sekarang lagi di dalam tenda mau camping? iya iya camping? halo iya camping ya? camping iya sekarang saatnya Bobo oke ayo kita Bobo yuk Bobo di sampah apa? oh bye iya 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 pengen gua tidur ke belakang tapi gak bisa selap like a Faye selap like ya iya 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 kita akan tidur juga di dalam tenda yang sempit ini udah bangun lagi cepet amat ya hai hai halo jadi gini brox ya kalau main kalau main sama sih begini Halo ya Halo dia minta halo halo ya udah sekarang kita main dulu nanti gua jelasin lagi kenapa ya tadi ngapain aja sebenarnya karena tadi sempet datang juga adiknya bre ya atau adik ipar gua dengan calon istrinya dan jadi kita tadi sempet bareng-bareng juga main sebenarnya fe juga sempet main main ngewarnain pakai kapur lantai terus makan siang bareng gitu makan buah-buahan sayuran nanti ada b-rollnya gua kasih di sequence b-roll nanti ya oke di sequence waktu kita tadi ngapain aja oke ikutin aja brox sekarang gua akan main sama si fei karena dia enggak mau gua sambil nge-vlog ya oke gua main dulu sama sama fei da fei chama ciaaa 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 semuanya ciaaa ciaaa kiaaa hihihi keluar juga dari tenda panas di dalam tendanya kecil gue besar jadinya penuh deh udah papannya udah gede saya udah tinggi ini nggak bisa lagi si Faye masih main dia mau diganggu enggak mau diganggu Bro jadi gitulah Broks nih ya gue bingung sebenarnya ngapain lagi ya di vlog ini udah jalan-jalan terus tadi sedikit sama Faye main juga sedikit main di tenda tadi gua kasih lihat juga tadi gua sama adik ipar calon istrinya sama istri gua tadi pada di luar main Faye juga main sama adik ipar gua gitu sih terus ya di enjoy aja sih coba dinikmatin sebenarnya kita kalau di Belanda boleh keluar tapi enggak boleh deket-deket sama orangnya harus satu setengah meter dan itu gua lihat ya lumayan dijalankan di sini ya jadi enggak macam orang enggak sembarangan gitu di luar mungkin karena juga kalau di Indonesia kan manusia itu agak padat ya kalau di sini walaupun negara kecil tapi enggak begitu kalau orang keluar tuh enggak begitu padat lah enggak terlalu banyak orang di luar tuh gitu jadi sebenarnya social distancing tuh ya bisa juga bisa berjalan dengan benar-benar gitu kalau di sini nah tapi apa yang gua alami lagi sebenarnya dari segi kita restoran kan pada tutup di sini ya itu banyak banget yang waktu itu ketika diumumkan bahwa bener restoran harus tutup bahkan sampai 1 Juni sekarang itu ada peraturan baru jadi hanya bisa lewat delivery nah sebelumnya itu mereka pikir akan hanya benar-benar tutup jadi banyak banget restoran yang kayak waktu itu ada sempat waktu wawancara di TV dan kayak mau nangis gitu karena memang yaitu sumber mata pencaharian mereka dan enggak ada pemasukan dan di Eropa biaya hidup juga mahal kan jadi ya susah juga gitulah dan yaitu sekarang itu pengarah peraturannya diperbaharui dari vlog yang sebelumnya udah benar-benar kalau ada yang sakit salah satu keluarga sakit harus benar-benar diam di rumah semua enggak boleh keluar kalau ada salah satu aja keluarga yang sakit terus juga kalau keluar enggak boleh bergrup atau lebih dari tiga orang enggak boleh banyak-banyak ya kalau sama anak mungkin masih ambigu masih inilah masih gray area gitu masih abu-abu gitu ya enggak tahu jadi disini juga enggak benar-benar plot harus berapa gitu enggak orang boleh keluar itu berapa enggak jelas juga tapi yang pasti si orang-orang yang jualan itu mulai mempunyai masalah ya karena kita juga membeli beberapa barang dan di beberapa barang tersebut mereka dikirim terus ada tulisan tangan gitu dari si penjualnya benar-benar mengucapin terima kasih gitu terima kasih banyak udah masih beli gitu karena ini adalah salah satu ya ini adalah satu-satunya pemasukan mereka gitu jadi ya mereka bersyukur kita masih beli makanya kita disini juga masih kadang ya pesem-pesem makanan yang biasanya pesem makanan itu jarang kita lakukan di Belanda karena mahal banget tapi sekarang jadi tadi kita lakukan beli juga karena untuk membantu eh siyah yang punya restoran atau apa gitu gua ya kita beli gitu jadi lewat delivery itu masih bisa sekarang dan ya sebenarnya masih banyak sih yang harus disampaikan kalau masalah Corona ini tapi mungkin gua buat vlognya nanti yang lain di lain waktu supaya lebih jelas gitu ya apa aja gitu bedanya apa aja peraturannya karena sekarang ini gua tadinya enggak mau tentang Corona lah sedikit aja sedikit-sedikit tentang ngebahas update dari yang kemarin aja kali ya kalau memang kalian pengen tahu banget kayak gimana keadaan sekarang apa aja yang nggak boleh apa aja yang boleh-boleh nanti gua bikin vlognya khusus untuk itu karena lumayan banyak yang harus dibahas sih kayak lihat keadaannya kayak gimana disini dan gue sempet baca juga di salah satu artikel di Indonesia dibilang bahwa pemerintah Belanda itu membiarkan orang-orang rakyatnya itu sakit atau sakit supaya yang mendapatkan imun gitu heret-heret imun jadi nanti gua bahas lah di vlog selanjutnya ya sekarang gua mau kasih lihat sedikit tentang kue yang dibuat break karena gua udah bilang tadi mau kasih lihat break ya kue kamu masih ada dia masukin di dalam di-freeze enggak papa aku akan lihat ke dalam di-freeze gua akan coba lihat ada di dalam dos Oke kita akan coba lihat dimasukin ke dalam di-freeze di-freeze kayak freezer ini wajib banget dipunyai di Belanda ya semua rumah hampir semua punya di-freeze atau tempat ini freezer dan ini yang berewat ini mantep banget Broks jadi ini kayak sneaker kue sneaker tapi yang versi sehatnya jadi nggak pakai gula tapi pakai kurma tapi nggak semuanya di kurma banyak juga gitu cuman supaya raga enggak manis karena kita lagi coba hidup sehat dan ini enak banget ini enak banget dan yang satu lagi adalah nanas dicampur yoghurt ini ada yoghurt quark atau yoghurt yang lebih kental gitu sama pakai cookie-cookie pun yang enggak manis dan kita lagi cobain kurangi yang manis-manis ah karena melihat corona ini juga semakin mengingatkan kita kalau kita harus hidup sehat gitu tapi ini masih tapi ini masih enak banget sih tadi kita coba makan juga bareng-bareng keluarga karena bre mau ulang tahun kan sebenarnya jadi kita makan-makan kue gitu Broks ini mantep kalau mau nanya resepnya nanti mungkin bisa gua share kali ya di Instagram atau dimana makanya follow Instagram gue di at herdesandeskospreza supaya kalau ada update kalau ada share-share ini gua bisa share di sana gitu jadi nggak perlu di YouTube jadi ini tuh namanya di free stroke jadi di krisitu ya freezer sebenarnya dan dan ini wajib punya kalau di Belanda karena kita sering banget nyimpan makanan-makanan di freezer gitu yang nggak habis atau kita masak biasanya kan dua hari sekali itu atau yang nggak habis pokoknya sih sebenarnya atau ya bukan seperti bahan-bahan makanan lainnya yang harus disimpan itu bisa di dalam diffreeze gitu ya lihat Nopa juga lagi main. gua juga masih belum buat vlog khusus untuk Nova ya karena aya masih kebuk dengan yang lainnya Tapi ya kayaknya sih segitu aja Untuk vlog kali ini Karena si Faye udah mulai nangis di luar Karena dia ingin main lagi Sekali lagi terima kasih udah ditonton bro Jangan lupa subscribe Kalau kalian mau mengikuti Kayak gimana atau pengen tau lebih Banyak lebih tentang Eropa Atau khususnya Belanda Subscribe, like videonya dan share Kalau kalian suka dengan videonya So I think that's all for today Thank you for watching and see you next time In the next vlog Karena Faye udah mulai nangis di luar Baru cepet-cepet keluar Let's go